Agar para pengemudi kendaraan bermotor, khususnya kendaraan angkutan barang dan orang, lebih tertib saat berkendara. Dinas Perhubungan Kapuas mulai melakukan pengujian kendaraan bermotor perdana dengan menggunakan program sistem SIM card, bukti lulus uji elektronik. Pengujian perdana dilakukan di kawasan Terminal Banama, Jalan Jepang, Kota Kuala Kapuas. Program pengujian kendaraan bermotor ini merupakan program dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pengujian dan penilaian secara digital dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum. Kepala Dinas Perhubungan Kapuas Fitri Jansson menjelaskan program ini untuk mempermudah para pengguna kendaraan bermotor, khususnya kendaraan angkutan umum maupun petugas melakukan pengecekan kendaraan di lapangan. Tentang pelayanan yang menggunakan sistem blue card. Sistem blue card ini adalah satu bukti kelulusan dari sertifikat mobil dengan cara elektronik. Dan dalam hal ini, mobil-mobil yang sudah diperiksa dengan beberapa alat yang sudah ada di kami, yang sudah ada di kami pada tahun sebelumnya, mulai dari rem, ban, kemudian lampu-lampu, kemudian emisi, emisi buang, kelapson. Itu sudah ada alat untuk mengukur di tenda atau pelayanan tenda Kabupaten Kapuas. Fitri Jansson menambahkan proses pembuatan SIM card bukti lulus uji elektronik ini hanya memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Yakni mulai dari pendaftaran mobil, memasukkan data-data ke aplikasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, kemudian masuk ke bagian sinkronisasi data dari kementerian, dan terakhir data-data tersebut diprint dan selesai. Sutonpol salah satu sopir angkutan barang menyambut baik program yang ada, karena selain prosesnya sangat cepat, juga kartu tersebut mudah dibawa kemana-mana, dibandingkan dengan bentuk buku seperti sebelumnya. Bapak terima kasih banyak dikasih tanda resmi, buku kir, sekarang nggak pakai anu lagi, sistem kayak SIM. Nah, jadi ini sangat memudahkan ya? Memudahkan sopir, mudah-mudahan sopir lain, semua ikuti ya kakak Pak D. Melalui program yang ada diharapkan dapat memangkas, bahkan menghilangkan hal-hal negatif yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa memodifikasi, bahkan memalsukan buku uji lapangan. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas. Terima kasih banyak Pak D. Dan selamat menikmati teman-teman.